Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memotivasi diri kita sendiri untuk kembali bekerja setelah masa liburan. Hai guys, kembali bersama saya dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk memotivasi diri kita sendiri setelah liburan atau selama kita non-aktif bekerja dan mencari mood atau motivasi untuk semangat kembali bekerja lagi. Saya sendiri Raja Darianani adalah seorang trainer bisnis di Diense Asia Pasifik maupun seorang berperingkat tahapan internasional Silver Lion di bisnis Diense. Dan selama beberapa minggu terakhir saya memang kebetulan non-aktif bekerja. Saya sempat tidak bekerja selama mungkin satu setengah bulan, dua bulan lebih. Dan sekarang saya back to work, kembali mau bekerja lagi dan saya mengalami mungkin apa yang sedang Anda alami. Dan mungkin beberapa tips yang saya sedang lakukan sekarang bisa membantu Anda juga. Tips pertama adalah Anda perlu mengingat kenapa Anda memulai usaha yang Anda lakukan. Karena impian Anda, dream Anda apakah sudah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai, ya Anda sadari bahwa kalau Anda duduk diam dan tidak bekerja lagi, tidak back to work, gimana caranya impian Anda bisa tercapai. To reach your dreams, you need to work. Untuk mencapai impian Anda, Anda perlu bekerja. Malah Anda perlu bekerja sangat keras sekali. Lebih besar impian Anda, Anda perlu bekerja lebih keras lagi. Jadi, tips pertama adalah Anda sadari bahwa impian Anda belum tercapai dan untuk mencapai impian Anda, Anda perlu bekerja. Itu tips pertama. Nah, untuk tips kedua, yang mungkin lebih sulit lagi karena setelah Anda sadari bahwa Anda perlu kembali bekerja, ada rasa malasnya, ada masalah moodnya. Pak, saya belum mood nih, cari moodnya gimana? Nah, cara cari mood paling gampang menurut saya ketika Anda sudah menyadari bahwa Anda harus bekerja adalah Anda bisa start dari hal-hal yang kecil. Salah satu mentor saya sering mengatakan bahwa action is hope. Tindakan adalah harapan. Ketika Anda menginginkan harapan untuk mencapai hal-hal yang besar, Anda menginginkan harapan untuk mencapai dream Anda, Anda perlu melakukan action. Dan action itu tidak perlu sesuatu hal yang besar langsung, Anda bisa start dari hal yang kecil. Jadi, tips nomor dua adalah start small. Ya, Anda bisa mulai dari hal-hal yang kecil, dan dari hal-hal kecil tersebut Anda akan menemukan momentum. Anda bisa menemukan ritme awal, ritme tinggi Anda lagi, momentum Anda lagi, karena action is hope. Kalau Anda ingin harapan, Anda perlu melakukan tindakan. Ya, itu tips nomor dua. Nah, sekarang kalau masuk ke tips nomor tiga, Anda sudah mulai action, Anda sudah ingat bahwa dream Anda harus melakukan action, dan Anda sudah sekarang sedang mulai melakukan action Anda. Tips ketiga ini sangat penting, yaitu Anda perlu kembali berada dalam lingkungan yang memang sedang berada dalam momentum tinggi. Anda jangan anggap remeh yang namanya lingkungan, karena lingkungan ini sangat membantu Anda untuk kembali berada di momentum tersebut. Kalau Anda sekarang sedang bergaul dengan orang-orang yang berada dalam momentum rendah, atau tidak bekerja, Anda juga akan kebawa arus atau lingkungan Anda untuk malas dan tidak bekerja. Ketika Anda mulai merasa bahwa Anda perlu berada dalam kondisi tinggi lagi, Anda perlu berada dalam kondisi work zone yang optimal lagi, Anda perlu berada dalam lingkungan, atau perlu berada dalam komunitas yang sedang berada di tingkat seperti itu. Karena lingkungan sangat berpengaruh. Kalau Anda pemalas, Anda berada dalam lingkungan orang-orang yang giat bekerja, atau memiliki motivasi bekerja untuk tinggi, lambat laun pun Anda akan berada dalam motivasi untuk bekerja yang tinggi tersebut. Anda bakal memiliki work ethic yang tinggi juga. Contoh sederhananya adalah jika Anda bergaulnya sama pemabuk, dan Anda bukan orang yang suka minum alkohol, lambat laun Anda juga akan menjadi pemabuk. Jadi karena lingkungan sangat berpengaruh untuk diri kita sendiri. Jadi saya rekap lagi, tips pertama adalah Anda perlu mengingat bahwa untuk mencapai impian Anda, Anda perlu bekerja. Tips kedua adalah Anda perlu start, tapi start small, nggak perlu langsung berada dalam kondisi tinggi, mulailah pelan-pelan. Dan yang ketiga adalah Anda perlu berada dalam lingkungan yang tepat, atau komunitas yang dapat membantu Anda untuk kembali bekerja lagi. Dan mungkin tips tambahan sebagai bonus tip adalah, pada saat Anda kembali ke lingkungan, pada saat Anda kembali bekerja, Anda tidak perlu merasa malu. Anda perlu merasakan malu, atau minder, ataupun rasa nggak enak ketika Anda tidak bekerja. Karena ketika Anda mengambil langkah tersebut, Anda mulai start action lagi, Anda perlu dikagumi. Karena Anda sudah bisa melawan rasa malas Anda. Dan untuk melawan rasa malas itu sebetulnya tidak mudah. Anda perlu menemukan motivasi dari dalam diri Anda sendiri. Itu aja beberapa tips dari saya untuk membantu Anda kembali bekerja setelah Anda mengalami masa liburan. Yang perlu Anda sadari juga, ketika Anda lebih lama tidak bekerja, akan lebih sulit untuk kembali berada dalam motivasi atau momentum tersebut. Jadi, setelah Anda beres nonton video ini, luangkan waktu 2-3 menit untuk mengingat kembali kenapa Anda start. Memulai usaha yang Anda jalanin sekarang, dan ambil langkah-langkah selanjutnya. Start action, start small, start today, start now. Kembali berada dalam lingkungan positif. Dan jika video ini membantu Anda untuk kembali bekerja, berikan komentar Anda. Dan subscribe channel ini untuk membantu Anda mendapatkan motivasi-motivasi tambahan untuk membangun bisnis Anda. Saya Raja Derenani, dan saya ingin berjumpa dengan Anda di pertemuan-pertemuan PN selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax